Sementara itu banjir di Labuan Batu Selatan Sumatera Utara meluas, ketinggian air mencapai 2 meter. Di Pekan Baru Riau, banjir sudah merendam rumah warga selama satu pekan. Air bersih pun mulai sulit diperoleh. Sebanyak seribu lebih rumah warga terendam banjir akibat peluapnya Sungai Barumun di Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan Sumatera Utara. Di beberapa lokasi, ketinggian air mencapai 2 meter. Untuk keluar rumah, warga terpaksa menggunakan perahu dan karet ban. Ini sudah berlangsung hampir seminggu. Apa sendiri nggak ngungsi banget? Kalau di pengungsian, akan ngungsim hujan. Kondisi datarannya pun agak bece, belum bisa ditempatin. Lebih dari sepekan hujan terus turun di lokasi ini. Akibatnya debit Sungai Barumun meningkat. Luapan sungai sudah merendam dua kecamatan. Empat hari kebanjiran, warga mulai terserang penyakit. Sejumlah pos kesehatan milik Palang Merah Indonesia, Kabupaten Labu Sel, mulai didatangi warga untuk memeriksakan kesehatan. Lumayan banyak karena banjir, jadi warga terserang seperti gatel-gatel, batu, demam, dan lain-lainnya. Banjir juga merendam ratusan rumah di Jalan Siak II, Pekanbaru, Riau. Seminggu berlalu, air akibat luapan sungai Siak masih bertahan di ketinggian 1 meter. Warga pun mulai kesulitan mencari air bersih. Hingga Jumat Siang belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga berharap pemerintah lebih tanggap menangani bencana banjir yang datang setiap musim hujan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.